hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa na'id nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udu min syururi angfusina wa min sayyati amalina mayyahdillah falamudillalah wa mayyutlilhu falahadilah Allahumma shuli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad zakat sebagaimana bagian dari rukun Islam setelah syahadah kemudian sholat kemudian yang ketiga adalah zakat keempat puasa dan yang kelima adalah haji syahadah sebagai simbol kita sudah masuk Islam tentu sebagai disini kita sebagai muslim juga sudah melaksanakan itu kemudian sholat juga sudah kita laksanakan setiap hari minimal sholat fardhu yang ada lima waktu kemudian zakat zakat ada beberapa macam zakat selain zakat fitrah yang biasanya sudah kita laksanakan di bulan romantun termasuk zakat fitrah nanti ada empat lagi macam-macam zakat yaitu yang pertama adalah zakat emal atau zakat harta benda kita yang mana yang mana nanti sudah masuk dalam kriteria tertentu termasuk diantaranya adalah sudah satu tahun maka wajib untuk dikeluarkan zakat kemudian ada juga zakat emas dan perak ketiga adalah zakat peternakan dan pertanian dan yang keempat adalah zakat perdagangan jadi di dalam Islam zakat ada lima macam yaitu zakat fitrah zakat emal atau zakat harta benda zakat emas dan perak kemudian zakat pertanian dan peternakan dan yang terakhir adalah zakat perdagangan semuanya itu tidak serta-merta setiap Muslim berkewajiban untuk berzakat namun jika sudah memenuhi kriteria yang berada dalam zakat-zakat tersebut maka seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat sejumlah zakat-zakat tersebut nah yang menarik adalah era-era sekarang ini ada satu tambahan lagi yaitu zakat profesi yang mana jika kita mempunyai profesi tertentu kemudian dari profesi itu gaji kita sudah sampai nisopnya emas dan perak maka kita juga wajib mengeluarkan zakat profesi misalnya kita pekerja tambang dengan gaji 10 juta maka sudah barang tentu dalam satu tahun itu sudah mencapai nisopnya emas dan perak untuk saat ini maka wajib bagi pekerja tersebut untuk mengeluarkan zakat sekalipun zakat profesi ini juga sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama namun demikian sebagai Muslim yang baik alangkah baiknya untuk berhati-hati juga kita mengeluarkan sodakoh dengan diniatkan sebagai zakat karena nisop yang terkandung dalam profesi kita yang sudah sampai nisopnya emas dan perak maka kita mengeluarkan zakatnya untuk zakat profesi kita demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf walafu minkum wallahu a'lam bis'ab walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh